Intro Ya nampaknya masih menemukan kesulitan untuk menembus zona 1788 Ada apa sih di areal tersebut? Itu yang akan kita kupas dari technical chart untuk hari ini Tapi secara fundamental kami tidak menemukan apapun yang terkait dengan data ekonomi Atau bahkan sentimen terbaru terkait dengan menjelang FOMC meeting di pekan depan Tapi yang jelas areal dari technical sendiri Falling wage masih tetap terkonfirmasi dan penurunan kemarin masih diasumsikan sebagai pullback Lalu kemudian ada ditemukan pola baru yang sebetulnya bisa dicurigai sebagai inverse head and shoulder Dan mungkin saja ini menjadi faktor pendorong yang utama atau membantu pendorong dari falling wage Tapi apakah ini akan berhasil apa tidaknya? Kita harus melihat lebih dulu Apakah kondisi dolar atau bahkan treasure yield memungkinkan apa tidak? Yang jelas, kalau ternyata hari ini sampai gagal kembali untuk tembus at least di atas 1786 Bahkan kalau terjadi penurunan di bawah let's say 1772 atau bahkan 1768 Nah maka kemungkinan inilah yang akan mengisarkan adanya potensi tekanan yang jauh lebih dalam Mungkin saja kita kaitkan dengan market discount menjelang FOMC meeting Persis dengan apa yang terjadi di pasar indeks saham AS Nah apakah sentimen ini bisa merubah situasi dari kecenderungan trend yang akan terjadi di gold? Ya bisa saja Tapi yang paling besar adalah data ekonomi di minggu ini hanya terkait dengan data CPI Lalu kemudian juga sentimen menunggu terkait dengan FOMC meeting di pekan depan Oke kita langsung lihat saja beberapa hal yang bisa kita kupas untuk hari ini Di Technical View 7 Desember 2021 Irfan untuk Agrodana Technical View 7 Desember 2021 jam 11.48 waktu Indonesia Bagian Barat Oke langsung saja tertuju kepada DXC dan juga Treasure Yield Yang ternyata selama 2 hari terakhir kita melihat pergerakan dari DXC atau US Dollar Kecenderungannya adalah secenderung flat Dan ini menunjukkan bahwasannya apa yang sempat kita khawatirkan terkait dengan head and shoulder Ternyata memang tetap tertahan ya Jadi dia sempat mengalami penembusan Ini berarti kedua kalinya lalu kemudian ketiga kalinya juga false breakout Dan akhirnya dia bertahan di zona-zona tengah ini Meskipun kalau secara keseluruhan ini masih tetap terbuka Andai kata ini bagian left ini bagian head Maka kemungkinan di sekitaran ini adalah masih dalam zona right shoulder Tapi harus dicatat pula bahwasannya Kalau ternyata nantinya dia akan terpantul kembali Misalkan dia menguji arah support lalu kemudian rebound dan malah lebih tinggi Maka ini ada gejala kemungkinan potensi dari kegagalan head and shoulder Nah kalau kita perhatikan lagi di sisi daily Justru kita mendapatkan polanya pergerakan yang kemarin juga kecenungannya dengan small body Kemudian juga tapi tetap dengan kondisi bullish Maka bisa saja kita akan mendapatkan pola dorongan kembali Tapi dengan catatan kenaikan ini mungkin akan ternoda Kalau misalkan dia gagal mempertahankan bullishnya sampai at least 6.92 Oke kemudian kalau kita perhatikan dari sisi threshold juga mengalami rebound yang sama Dan kemarin ternyata ditutup agak sedikit loncat ya Kalau misalkan lihat dari sini setelah long black candle atau long bearish candle Lalu kemudian dia buka gap up lalu kemudian ditutup di tengah-tengah Nah ini kita kategorikan saja untuk sementara waktu akan terjadi kenaikan Dan pola double top ya memang dia kecenungannya agak mulai berubah ya Dan kalau kita perhatikan lagi di grafik H4 nya Ternyata pola penurunan yang kemarin itu sempat tertahan di areal ini Kemudian dia rebound kembali Jadi kita memiliki areal resistance yang terbaru adalah teritori tengah ini di 1.463 Kemudian kalau kita perhatikan lagi Misal saya menggunakan areal trendline seperti ini Maka kita sudah mendapatkan pola penembusan di areal ini Jadi nantinya yang dikhawatirkan adalah pola kelanjutan ataupun pola kenaikan Jadi asumsi saya begini Kalau misalkan terjadi retest sampai areal tersebut Maka nantinya dikhawatirkan adalah mulai kenaikan Dan ini berarti saatnya kita harus berpikir ulang Atau bahkan merubah strategi untuk kondisi dari goal Kalau misalkan ini terjadi Tapi sampai saat ini saya asumsikan breakout ini masih belum konsisten Kita masih butuh candle kedua berarti candle kedua ini harus tetap bertahan di atas garis trendline Kalau ternyata dia kembali nyusup ataupun kembali turun Maka kita asumsikan dia false breakout Kecuali kalau ternyata sesuai dengan dugaan dia bertahan di atas Lalu kemudian next candle yang ketiga berarti dia turun Yang ketiga itu tidak diasumsikan sebagai false breakout Melainkan berdasarkan keterangannya diasumsikan sebagai pullback ataupun retest Nah nantinya dari sini dianggapnya areal support akan cukup efektif Di 1.417 dan kembali mengenai kenaikan Technical view gold di tanggal 7 Desember 2021 Jam 11.54 waktu Nusibagian Barat High 17.81.80 dan low 17.76.60 Running price kembali di 17.77.50 Oke bergeraknya agar relatif standar atau flat sideway Dan kemudian apa yang kemarin kita ulas di live streaming Ternyata ya memang sampai saat ini dia tertahan di zona supportnya Tapi apakah itu diasumsikannya gagal atau tidak itu yang akan kita lihat dari sisi technical Tapi sebelum itu kita coba lihat beberapa grafik yang sempat saya tandai untuk hari ini Terutama untuk Dow Jones Ya suggest kami adalah melakukan buy on dip di 35.015 Ataupun 35.030 Untuk sementara waktu arealnya masih berada 35.196 Area low nya Tapi dia langsung melejut ke 35.300 Apakah ini berarti asumsinya kita fail di sini Ya intinya adalah trendnya memang mengenaikan Ini persis dengan apa yang sebelumnya sempat kita share Terkait dengan potensi dari inverse head and shoulder Anda perhatikan di bagian ini Left kemudian di bagian head Lalu kemudian di right shoulder Ternyata betul-betul kekonfirmasi sempurna Dengan melakukan kenaikan sampai zona 35.300 ya Nah tapi yang harus diperhatikan di sini Saya menandai areal Di mana areal resistannya ada di areal ini Lalu kemudian sesuai dengan historical price juga Ada 35.380 Artinya kalau misalkan dia sudah memasuki teritori 35.380 Sampai 35.500 Ini adalah areal yang cukup krusial teman-teman Jadi berhati-hati Walaupun hari ini saya pulis Tapi sebegitu dia sudah mendekati teritori 35.400 Atau 35.500 Saya rasa di sini akan terjadi ganjalan Yang dihatikan adalah dia akan melalui penurunan Nah kemudian kalau ternyata dia mengikuti skema A Maka dia akan kembali turun Dan artinya targeting dari info set and shoulder sebelumnya Itu sudah selesai Nah tapi ada catatan lagi In case ternyata dia berhasil terdorong dengan sangat baik Katakanlah sentimennya cukup positif Terkait dengan Omikron Di mana walaupun dalam ketidakjelasan Tapi optimisme mulai tumbuh Setelah didapati sampai saat ini Tidak menunjukkan infeksi parah terkait dengan Omikron Sehingga ini bisa saja mendorong sampai skema B Dan di skema B nantinya harap berhati-hati lagi Karena kita memiliki trendline kedua Itu berarti resisten kedua dikisaran 35.760 Atau let's say 35.700an Nah di situ nanti akan terpecah dua kembali Antara dia mengikuti skema C Artinya rejection Atau dia mulai kenaikan Nah terkait dengan Untuk potensi Nikkei sendiri Sampai saat ini berada 28.495 Dan high nya 28.535 Sementara low nya 27.955 Ya sementara kita pagi tadi Menanti dikisaran 27.900 ya Tapi it's okay Ini berarti menandakan pola triangle Atau semi triangle disini Cukup bagus Dan harap berhati-hati saat dia sudah berada di 28.400 Persis dengan sekarang yang terjadi di 28.500 Nah ini adalah zona-zona fibonacci retestment yang cukup krusial Tapi yang paling mentok-mentoknya adalah 28.733 Dimana areal ini adalah fibonacci retestment 61.8% Yang biasanya akan menjadi penentu Kalau saja dia berhasil tembus di atas Maka kita asumsikan pola pelemahan Atau pola penurunan itu sudah mulai melemah Tapi kalau ternyata rejection kembali Maka kita asumsikan pola penurunan masih cukup kuat Lalu kemudian kalau kita bandingkan lagi Dengan kondisi yang terjadi Terkait dengan COSPI Yang sampai saat ini mengalami lonjakan Kenaikan sampai 3.95 Walaupun areal buy on deep kita tidak tercapai ya Karena penurunan tertahan di 3.90.50 Intinya adalah Anda lihat di bagian ini Dibandingkan dari indeks saham Hang Seng Ataupun Nikkei Untuk Asia COSPI selalu konsisten melalui kenaikan Nah artinya disini saya tetap mengingatkan kepada Anda Hati-hati kalau dia sudah mulai kenaikan Sampai zona historical price Ya ini berada di teori ternyata 3.99 Sampai saat ini masih 3.96 sebagai areal high Nah kembali ke dalam grafik Nasdaq Yang sebetulnya ini agak sedikit meragukan Untuk areal kenaikannya Karena kalau kita perhatikan Akan ada tantangan di areal 9.75 Ya berarti lebih tepatnya 15.975 Sampai saat ini areal high masih tertahan 8.97 Nah kita akan lihat apakah ini betul-betul terjadi konfirmasi untuk rejection apa tidak ya Sementara kalau lihat dari dailynya Memang dia kecenderungannya masih dalam kategori head and shoulder Nah meskipun ini ada areal pembalikan ya Kalau dilihat dari candlesticknya Tapi yang saya khawatirkan adalah pola seperti 2 hari sebelumnya Dimana meskipun sudah terjadi bullish sinyalnya Tapi ternyata dia tidak terlampau kuat Ini terkait dengan sentimen terhadap kemungkinan pengetatan Ataupun percepatan taper yang diusung oleh Powell Ataupun Fed dalam hal ini Untuk pertemuan minggu depan Tapi let's say mungkin saja Ini sudah mulai mendiscount Artinya penurunan akan dihabiskan lebih dulu minggu ini Lalu kemudian nantinya akan terjadi pembalikan Atau respon Ya mungkin saja kita sebutnya dengan Sell on rumor, buy on fact Di minggu depan Tapi sebelum itu Berarti kita masih tetap confirm Melihatnya sebagai sisi negatif lebih dulu Nah terakhir kalau kita perhatikan Dari sisi crude oil yang terjadi dengan Inverse head and shoulder Sudah confirm ya Karena kemarin kita di live streaming pun Sudah membahas terkait ada potensi Untuk mengalami penembusan Nah kemudian di grafik emasnya Kita masih tetap menemukan hambatan Di teritori resisten 1788 Anda perhatikan disini Ini dailynya 23.6% 1788 Jadi ini yang harus menjadi trigger utama Hari ini kalau misalkan Kita tidak mendapatkan pola kenaikan Lebih dari 1788 Maka berhati-hati Kemungkinan kita harus men-switch strateginya Menjadi area sell Dikarenakan juga Posisi dari DXC yang tadi sempat saya sebutkan Atau dalam hal ini adalah Yang paling penting Dari US Treasury Yield Nah berarti kita masih tetap dalam zona Pantulan atau ekspektasi pantulan yang maksimal Yang sejauh ini belum tercipta dengan maksimal Sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4 nya Ini masih tetap terbuka Kemarin kita sudah katakan di live streaming Bahwasannya penurunan dianggap normal Yaitu sebagai pullback Walaupun jauh lebih rendah ya Karena resisten pertama Waktu dia tembus Of course ini sudah confirm Karena channel keduanya Anda perhatikan Tetap berada di atas Jadi kita konfirmasi bahwa ini sudah breakout Sehingga penurunan itu Dia asumsikan sebagai pullback Dan itu ternyata betul Ya Dan pagi tadi Kenapa alasannya kita tetap melakukan buy Karena memang dia sudah diasumsikan Sudah benar dalam jalur pullback Nah Tapi tetap mengingatkan 1786-1788 akan menjadi sangat krusial Kembali dalam grafiknya Yang paling real adalah Kurang lebih kondisi ini Ya ini masih tetap berada di zona yang bawah Tapi kita tinggal tunggu saja melandai Dan akhirnya dia bisa melakukan kenaikan Kalau dilihat dari grafik H4 Kemarin kita sudah tandai Warningnya adalah sebetulnya di zona 1800an Walaupun demikian Tadi yang sudah kita tandai adalah Di 1788-1786 Nah berarti areal ini Nah ini yang akan menjadi sangat krusial Tapi perhatikan lagi teman-teman Ada suatu hal yang cukup menarik Kalau ini betul-betul terjadi Katakanlah Misalkan kita masih berargumen Apakah ini falling wedge yang cukup berhasil apa tidak Konfirmasi sudah disebutkan tadi Lalu kemudian ada pullback Lalu kemudian sekarang kita tinggal tunggu Apakah dia lanjut menaikan apa tidak Ada faktor dorongan yang mungkin menjadi faktor tambahan di sini Kalau Anda perhatikan di bagian ini Asumsi saya adalah Misalkan kita lihat dari swing low yang ini Swing low ini kurang lebih di teritori 30 November Kemudian ada swing high Swing low lagi Yang kita cerigai bagian bottomnya di tanggal 2 Desember Kemudian swing high kemarin Katakanlah setelah dia tembus Di hari Senin 6 Desember Kemudian ada swing low kemarin Ya pullback Nah kalau saya perhatikan di sini Berarti kita asumsikan saja Di sini bisa saja Membentuk yang namanya left head Dan ini adalah right shoulder Artinya apa? Ada dua dukungan Yaitu terkait dengan potensi dari MACD Tinggal menunggu penembusan di atas zero lines Yang kedua adalah potensi dari inverse head and shoulder Kalau misalkan terjadi Maka itu adalah inverse head and shoulder Di dalam pola volume wage Walaupun volume wage nya sudah dikonfirmasi tembus ya Tapi kita mengharapkan dorongan yang sempurnanya Kurang lebih kalau misalkan kita asumsikan betul Maka neckline akan berada di sisi ini Nah ini adalah neckline nya Berarti kita asumsikan neckline tersebut adalah 1785 Itu berarti confirm Seperti apa yang digambarkan di grafik daily tadi Bahwasannya saat dia tembus 1786, 1788 Itu adalah sinyal yang cukup kuat untuk mendorong ke atas Jadi untuk hari ini Saya masih tetap mempertahankan zona baik Kecuali kalau misalkan kita lihat ada perubahan arah Dari penguatan US dollar ataupun treasure yield ya Terutama untuk malam nanti Tapi setelah kita cek data malam nanti Cenderung relatif sepi Jadi kita coba untuk berargumen kepada sisi technical Apalagi kemarin dia turun Lalu kemudian kalau kita gunakan Fibonacci Retracement Ternyata dia cukup kuat di 50% Dan itu adalah hukum yang wajar Dalam penggunaan Fibonacci Retracement So buy on deep masih tetap pertahankan 1778 Ataupun 1780 Ya meskipun yang paling bagus adalah 50% nya di 1777 ya Kemudian untuk stop loss sendiri Pertimbangannya adalah 61.8% akan menjadi titik krusial Sehingga kita cantumkan saja stop loss yang cukup ketat Di bawah 61.8% Itu sebabnya saya pilih 1773.00 Terlalu kecil, terlalu pendek, tidak apa-apa Karena kita mengantisipasi in case terjadi perubahan yang cukup setiwikan Walaupun tadi di grafikan 4 Kita bisa saja mencerigai ini sebagai inverse head and shoulder Nah jadi TP pertamanya 1785 sudah benar Atau Anda boleh turunkan sedikit saja di 1784 In case ternyata ini tidak tercapai Karena ini adalah neckline dari inverse head and shoulder Kemudian juga target kedua 1792.20 Saya rasa tidak apa-apa, kita tetap di sana Atau bahkan bisa saja turunkan di 9200 atau 91.00 Ini untuk mengantisipasi langkah selanjutnya dari grafik daily Yang ternyata kita masih memiliki pertahanan di 1793.96 Selalu gunakan stop loss dan responjemen Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton!